Intro Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang pengusaha pelayaran yang terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana menjelaskan kejadian ini bermula dari sakit hati salah seorang tersangka dengan inisial NL yang bekerja sebagai admin keuangan di perusahaan korban. Korban mengancam NL akan melaporkan dirinya ke polisi setelah mengetahui NL melakukan penggelapan pajak di perusahaannya. NL yang sakit hati kemudian merencanakan pembunuhan terhadap bosnya dengan mengajak R yang merupakan suami sirinya. Dengan bermodalkan uang sebesar 200 juta rupiah, R dan NL mengajak 8 orang lainnya untuk bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut. Dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh petugas, petugas berhasil mengamankan ke 10 orang tersangka dan mengamankan senjata api yang digunakan pada saat menjalankan aksinya. Diketahui senjata yang digunakan oleh para pelaku merupakan barang ilegal yang dibeli dari seorang dengan inisial T melalui perantara. Dari pengembangan tersebut, polisi kembali mengamankan T dan perantara penjual senjata api. Ya, kemudian perlu saya sampaikan bahwa ya tadi betat profesionalisme ya, seolah TKP yang bersangkutan para tersangka ini dapat di, kasus ini bisa diungkap dan kemudian kita lakukan penangkapan. Jadi tadi saya sampaikan ada 12 orang pelaku pembunuhan ini dengan berbagai perannya. Pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku adalah pasal 340 KUHP, subsidi pasal 338 KUHP, dan atau pasal 1, ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, nomor 12 tahun 51, ya, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Aulia, Triberata TV, Salam Triberata.